Terlontar emosi kan atau memang Harus ya harus di penjara Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah Kalau sampai dia gak di penjara Oh saya bakalan sikat terus deh Jadi sekarang udah ketahuan Dalang dibalik ngebangkangnya Loli Dalang dibalik itu semua sudah ketahuan Siapakah dalangnya Dalangnya juga sama-sama anak durhaka Dan ini infonya udah A1 Udah bukan A1 lagi deh ternyata Udah A1 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 Niat saya supaya kalian tau ya Niat saya bagaimana mereka duduk bersama Agar diselesaikan Karena saya tau Cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa Cinta Fadel kepada Loli itu luar biasa Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo Julian Baru bangun baca ini Kayak mana ya bagus lah Akhirnya dia punya kerjaan juga ya kan Daripada dia nganggur Terkait dengan sayembara yang untuk hilangan akun abang 50 juta itu gimana sih bang tanggapannya Jadi kan itu sudah saya jawab tadi Kalau kaya Jangan 50 juta Tapi 5 miliar Jangan usah suruh akun Bawa ke kaya 5 miliar Saya tutup akun saya Baru saya buka akun baru Kok tanggung 50 juta Dikit amat Katanya orang kaya Baik sahabat sekalian Persoalan yang dialami oleh Nikita Mirzani Belum juga selesai Karena hari ini Di hari Jumat Agenda Dari pihak kepolisian akan memanggil Kekasih dari anaknya Yaitu Loli Mirzani Kekasihnya yang bernama Fadel Badije Yang akan diundang oleh pihak kepolisian Untuk memberikan klasifikasi Atas laporan dari Nikita Mirzani Dan Ternyata dalam video ini juga Kita akan menyaksikan Bagaimana Loli yang mungkin sudah tersadarkan Dari persoalan yang ia alami Dan sudah mulai Tampil di publik Yang didampingi oleh Ibunya sendiri Nikita Mirzani Dengan menyampaikan Bahwa ia merupakan korban Atas apa yang telah dilakukan oleh Fadel pacarnya Dan yang menyebabkan dia harus Ya berseteru dengan orang tuanya Dan ada hal lainnya Yang nanti akan dia sampaikan juga Namun ada satu video Dari salah seorang Wargenet Menyampaikan bahwa ini adalah Informasi A1 Bahwa Persoalan Mengapa Loli Mirzani Harus Keras kepala terhadap orang tuanya Atau melawan orang tuanya Itu diduga kuat Adanya Guna-guna Yang dilakukan oleh pihak tertentu Terhadap Loli Dan juga Dalam video ini Kita akan melihat Dan menyaksikan Bagaimana Rasman Yang begitu stres Dikucak terus oleh Nikita Mirzani Dan bahkan Ia pun menyampaikan Jika Akunnya terblokir Atau di-hack Misalnya Ia akan menuntut Nikita Mirzani Bukan lagi 50 juta Tetapi 50 miliar Itu menurut Rasman Dan Masih banyak hal lainnya Yang tentunya juga akan Berkait dengan Rasman Yang akan disampaikan Oleh para netizen Atau reaksi Responder netizen Atau persoalan ini Yang ditujukan kepada Rasman Yang saat ini telah menjadi Kose hukum dari Padil Bandi J Untuk itu Mari kita langsung saja Video-video-videonya Terlontar Emosi kah atau memang Harus ya harus dipenjara Ini pelajaran untuk orang dewasa Supaya kalau bermasalah Kalau sampai dia gak dipenjara Oh saya bakalan Sikat terus deh Saya punya media sosial Saya punya Akan sikat terus Media untuk Untuk bisa membawa Kasus ini sampai benar-benar Menemukan Menemukan Keadilan Buat anak saya dan saya Betul Saya kesel Dan gara-gara beliau Saya jadi pindah sekolah Saya jadi Mengurung diri di kamar Tapi tidak suka Berinteraksi dengan orang-orang Gara-gara siapa Gara-gara siapa Beliau Dia sudah mengampilkan Untuk saya dan keluarga saya Dan saya tidak suka Jadi sekarang udah ketahuan Dalang dibalik Ngebangkangnya Loli Itu apa itu? Dalang dibalik itu semua Sudah ketahuan Siapa? Siapa? Dalangnya Siapa yang dalangnya itu? Dalangnya juga sama-sama Anak durhaka Dan ini infonya udah A1 Udah bukan A1 lagi deh Ternyata Siapa itu? Udah A1 Seribu Ini udah asribu Artinya udah bener-bener Valid banget Lebih dari valid Bahkan kemarin Saking gue penasaran itu kan Akhirnya gue datengin lah Itu ceritanya Beberapa Beberapa paranormal ya Beberapa orang yang memang Bisa nerawang dan kompeten Di bidangnya Maksudnya gue pengen tahu Ini orang Kenapa si Loli Sampai se-ngebangkang itu Sama emaknya Se-berantem-berantemnya gue Sama orang tua Atau kalian Pasti Gak sampai segitunya juga kan Terus Gue akhirnya memberanikan diri lah Untuk dateng Ke beberapa orang yang bisa nerawan Ya Ngomong-ngomong bentar ya Gue dandan dulu Ini bagus banget Ini ada rangkaian Skincat dari Flodia Secret Mengandung Niasenemate Transenemic Acid Pokoknya bagus banget deh Tuh Ini rahasia wajah glowingku Sehat Oh bang dulu tentang Kasusnya Loli dong Pakanya udah jatuh Gak sulit Promo terus Nah Udah gitu Kemarin Dan itu Pas gue Dateng ke Paranormal itu Gue dateng lah Ke beberapa orang yang bisa lah Untuk Neliat apakah si Loli Lebih guna-guna Atau enggak Kalian liat konten gue yang ini ya Kalian wajib liat konten gue yang ini Kalian pasti akan kaget Denger hasilnya Kaget Gue aja kaget banget Say Gitu Nah Ntar ya Dandan dulu Ya Allah cantik banget Terima kasih Flodia Secret Ini Punya Sultan Surabaya Nek Tuh Nggak over time Dan ini bener-bener Nyata hasilnya Sayang-sayangku Ya tuh Ini sampai mana tuh Cerita gue lupa Oh iya Dan itu ternyata hasilnya Mengejutkan sekali Ya Mengejutkan sekali Dan bahkan Si dalang Di balik semua dalang ini adalah Dia tuh mainnya Cuci tangan Say bersih say Jadi kalau abis makan Cuci tangan Melalui Orang sekitarnya Bahkan dia sampai ngebayar Beberapa orang Untuk speak up Dan untuk nyerang Satu dan beberapa pihak Untuk menjatuhkan Niki Untuk menjatuhkan Untuk membuat huru hara Kayaknya Niki tuh nggak boleh tenang gitu hidupnya Di usik sama dia Orang lo begitu Seperti itulah kurang lebih Kamu jangan marah-marah dong Ya kalau lu nggak mau gue marah-marah Lu sustansinya apa? Betul Ya sudah Saya mau bilang nanti Ya sudah Lu dipecat jadi lawyer Memang lo nggak ada Petus-petus Seperti lawyer lo ya Kamu marah-marah Cantik kamu hilang lo Haa botak Botak lagi Botak lagi Bukannya lu dulu puji-puji gue Waktu dipagi-pagi happy Mana ada yang puji-puji lu Lu jangan kepeyat Perusahaan bohong Yang mana puji-puji lu Yang kurang hijau Waktu bicara disitu Lu ngomong sama gue Bang Kerennya sepatu orangnya Ayo jalan-jalan Coba lawyer begini Udah abis ngomong begitu Ngomong begini Ngomong begitu Alah capek banget Rasman Lu punya suami Lu nggak capek I love you I love you Dr. Oki ngajarin gue I love you Udah Kita jangan beraktam Niki Gini dah Gini di Instagram Siapa bikinan Niki Jemirzen Apa dia Bisa menjarah-menjarahin orang Lu Lu bilang gue itu apa Coba Ada satu jeruk Mulutnya ada Matanya ada Ngomong-ngomong Takung-tak mata Ada Aduh ya Allah Sudahlah Apa Makanya Lu kalau ngomong Jangan keluar-keluar Dari Permasalahan Duduk pada Permasalahannya Aje Ngomongin percintaan Ngomongin ke rumah Ngomongin ke situ Tuh Kau kagus Iya Iya Lu sekarang Kucinya sama si Si Fadel Jangankan Nengok muka dia Nengok bayangan dia pun Muak Betul kan Ya udah Kalau gitu Wartawan Saya hanya akan Fokus Pada proses Pembelaan Jujur Kami sedang Mengumpulkan Barang bukti Kami sedang Mengumpulkan data Sejauh mana Data yang dimiliki Oleh Fadel Itu Absah di mata hukum Maka itu Akan berimplikasi Positif Bagi Fadel Tapi kalau Fakta itu Ternyata dibanta Oleh fakta Yang dimiliki Oleh pelapor Dalam hal ini NM Maka Ada konsekuensi hukum Nanti kan ada Tahapan Pemeriksaan Kemudian gelar Kalau ternyata Terbukti Naik lidik Menjadi sidik Setelah itu Mau kejauhan Gak ampe besok Aduh Kejauhan Masa penjara Itu prosedurnya Kejauhan 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 Lu jangan berhayal-hayal Lu bakalan Dalam menangani Menangani kasus Jangan hayal-hayal Rasman Terus lu mau ngapain dia Lu langsung tangkap Bukan aku Lihat aja nanti Minggu depan Oh yaudah Yaudah gak apa-apa Kalau memang begitu Gak apa-apa Saya ini Saya ini kan sudah bilang Saya bukan siapa-siapa Saya cuma mendampingi doang Tapi setahu saya Lu siapa-siapa lu Lu siapa-siapa Padahal lu kura-kura ninja Tarto Lu itu kalau berantem Sama Hotman Jangan sama gue Enggak Gue sama lu Hotman gak ada urusan sama gue Lu ada urusan sama gue Lu Rasman Lu dulu pernah Makin-makin Hotman Eh Rasman Lu yang bermasalah sama gue Gak ada Gak usah bobo Hotman Apaan lu bobo Hotman Hotman juga gak diajak Lu juga gak diajak Oh gitu Yaudah Cukup ya manis Cukup ya manis Ya awas lu preskorn lagi ya Kecerjaan banget lu Preskorn preskorn Melulu Yang dia omongin Munter-munter aja lu Dokter Oki Atur dong ketemu gue Sama si Gak usah dong Jiji banget Ketemu sama dia Udah 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 Silahkan Pertanyaan yang lain Ya udah Gak ada 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 Baru bangun Baru bangun Baru bangun Baru bangun Gak mana ya Bagus lah Akhirnya dia punya Kerjaan juga Ya kan Daripada dia Nganggur Berita Renggur Eng-ing-eng Seri mula Telah dimulai Ini yang kita kembali Ke kerjaan masing-masing Ya Juh udah punya kerjaan Sekarang Gue juga udah punya kerjaan Terkait dengan Saya Mbara Yang untuk Hilangan akun abang 50 juta itu Gimana sih bang Tanggapannya Jadi Tadi itu sudah saya jawab Jadi Kalau saya Jangan 50 juta Tapi 5 miliar Jangan usah suruh akun Bawa kekarya 5 miliar Saya tutup akun saya Baru saya buka akun baru Kok tanggung 50 juta Dikit amat Katanya orang kaya Dia masih bilang Punya bos Saya gak ada bos saya Di dunia ini Bos saya Allah Ta'ala Masa Bawa saya Masa buat saya Mbara Untuk menutup akun saya Emang lu gak bisa Mada pikir Apa Pakai tutup Bukannya lu yang ngoceng-ngoceng Lu punya Pengikut 5 juta Gue baru 300 sekian Yang nonton Memang sudah Datusan jusan Jadi Jadi Mesti fair Do Fair Do Makanya Jangan terlalu Menggebu-gebu Biasa-biasa aja Tapi saya Lebih enak ya Kami ini Kalau berdebat Di satu tempat Itu ada Apa nih Kan lebih 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 Elegan Karena sama-sama Paham hukum Wartawan aja Dimaki-maki Kemarin Botol kalian semua Apaan Ngomong begitu Sama wartawan Jangan Kita slow aja Orang Orang diam Orang semut Orang soft Itu kan berarti Orang takut Nama lu Kita merantau ke Jakarta Bapak Sudah siap Mayat kita ini Ditanam di Jakarta Itu aja Saya ini Udah capek Yang begini-begini Apa yang gak Saya hadapi Di dunia Udah banyak banget Yang saya hadapi Jadi bagi saya Metizen Pujatan Makian Itu sudah Sarapan bagi saya Itu sarapan saya Itu Jadi gak saya pikir Gak usah mikir Anak saya terganggu Enggak Tenang-tenang aja Tapi kalau Lu senggol saya Jangan Enggak akan Mundur saya Dari kasus ini Kalau Kalau keyakinan saya Fadel benar Atau Bisa saya nanti Tidak lagi Mengambil Kasus ini Atau meneruskan Kalau saya lihat Ada indikasi Kebohongan Dari Fadel Dan keluar Jadi saya profesional Ada kasus Yang saya maju Terus sampai Pengadilan Lira Firna Puntas Menang di pengadilan Artis Lira Firna Istrinya Farlani Muhammad Ada juga Yang saya mundur Kalau gak sejalan Aku benar sumut Gak apa Aku Senggol Mundur saya Saya orangnya Maju ya maju Mundur ya mundur Pas apa hidup saya Berani ya berani Takut ya takut Bukan takut-takut berani Bukan berani-berani takut Saya ini berani ya berani Yaudah cukup Jadi gak usah Pakai sayembara Tapi yang pasti Kalau besok akun saya Ada yang Dan hilang NM Harus bertanggung jawab Kemana pun Saya kejar Ingat kata-kata Tapi yang pasti Kalau besok akun saya Ada yang Dan hilang NM Harus bertanggung jawab Kemana pun Saya kejar Ingat kata-kata Dia mah 50 juta Tapi 5 miliar Jangan usah suruh akun Bawa aku saya 5 miliar Saya tutup akun saya Baru saya buka akun baru Kok tanggung 50 juta Dikit amat Benar gak sih Kak Beres Instagram abang lu Sampai disita Bukan saya Sampai disita Saya yang memberikan Untuk memproses Percepatannya Saya gak mau menunggu Berlama-lama Bahkan Yang sudah main-main Di kasus saya Sudah dicopot Satu Kocek Kepala sumaterata Dicopot Dua lakinyusul Sudah dicopot Kocek Tinggal dua laki Yang main-main Di kasus laborat saya Sudah dicopot Saya kira Saya minta Sudara Sudari MM Untuk Tidak usah menyerang Saya secara pribadi Karena Sangat itu Gak berarti bagi saya Yang ada Nanti kau malu Karena saya sudah Kumpuli bukti Emang kalau Kalau kau Selama ini Bercuap-cuap Terus orang Bebas kau anggap Kau bisa penjara Terus saya bisa Kau lakukan begitu No Kau sudah pernah Masuk penjara Itu karena Saya bukan Pengacaranya Yang melaporkan kau Kalau saya pengacaranya Saya turut bawa Itu masuk Jadi kau itu Bebas bukan karena Kau dianggap Mungkin dikatakan Bahwa kau tidak bersalah Bukan karena Yang melaporkan kau Tidak datang Di persidangan Sidangan Mungkin Bukan karena Kehebatan kau Dan Ada yang bilang Kau hebat Di bekas Saya sedang cari Orang itu Siapa yang berani Bekak kau Karena negara ini Pertama polisi Jaksat yang saya tahu Betul Sedang berbenah Dan saya berdiri tegak Untuk penegakan Jadi Tidak usah kau Sombong Bilang akan Penjarakan Fadel Keluarganya Nanti Lidahmu terkatuk Oke Kami baik-baik saja Kami tunggu Panggilan Tidak usah kau serang kiri kanan Fokus saja ke laporan Tadi dari pengacaramu Ya Saya kenal baik dengan beliau Nanti kalau saya bilang Tumpang adik Apa Atau abang Tersinggung lagi Saya panggil adik Memang kau adik saya Kalau gak mau dipanggil adik Saya juga gak Gak sudi Jadi abang Cuma selama ini Kalau kita ketemu Kau panggil abang Oke Saya kira itu saja Dan Ada pun urusan Terkait dengan Si Dokter O Kita pikir Tidak perlu memperpanjang Persoalan itu Karena Tidak seris pikir Kasus ini Dan Saya Punya cara Untuk menyelesaikannya Dan saya yakin Bahwa NM Akan memahami Sikap dari dokter O Dan Klien saya Dengan tim saya juga Akan memahami Sikap setelah Dokter O Karena sejatinya Dokter O Dengan Eran ini Bersahabat sejati Jauh sebelum NM berkenalan dengan dia Jadi gak usah Jadi kalau Ada ruang Yang paling baik Satu lagi dosan saya Karaktis Ata Artis Senuan Kemarin Malam Telepon saya Depan keluarga saya Depan tim saya Depan Pak Julian Dan Nasib saya Dia bilang Bang Udahlah Bilang sama NM Kita jorokan Aja Supaya mereka Usah Karena ini masalah Cintanya susah Tapi demikian Tak apa-apa Kita menunggu Kita menunggu Insyaallah Kelayan saya Tapi yang satu Ingatkan Saya ingatkan Kepada penyidik Pak Kasar Pak Kapodis Pak Kapodis Sampai gajar Jangan Kita melakukan Tindakan Yang menyalahi Aturan Jangan Memaksakan Sesuatu Yang tidak Bersalah Paksa Kehidup kita Jelas Lebih baik Membebaskan Seribu orang Yang bersalah Daripada Menghukum Satu orang Yang tidak Bersalah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Gua tau Lu itu Sudah habis Itu liat Gua tau Lu itu Borsi Itu liat Itu yang saya lihat Yang saya dengar Itu liat Aku saling Makin Dari laki Itu liat Sampai 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 Dian Itu liat Gua Bersalah Pemain Dikluarkan Dari kata Itu liat Tidak dianggap Mama Itu liat Tidak dapat Warisan Itu liat Gua den Sekarang Borsi Itu liat Dia tidak pernah Memasukkan Mohon maaf Sekarang Kalau gak Sata Itu liat Gua den Kemaluannya Itu liat Kepadanya Kemaluannya Lu Itu liat Tidak pernah Itu liat Maka Kalau itu Ada Siapa yang Abot Tidak pernah Berset Niat saya, supaya kalian tahu ya Niat saya bagaimana mereka duduk bersama Agar diselesaikan Karena saya tahu Cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa Cinta Fadel kepada Loli itu luar biasa Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo and Juliet Benar Saya mau bilang satu hal buat kalian wartawan Begitu preskon Malam makan dengan saya Kemudian telepon seorang artis senior Lalu jam 12 malam Ini Fadel telepon saya Nangis Om ada apa Saya kangen Saya khawatir dengan Lola Dengan Lola Saya bilang Tolong kamu Rawat Tolong kamu Kelola hati kamu Saat ini kamu terlapor Kita harus jawab dulu Tuduhan yang disampaikan kepada kamu Kalau pada waktunya Kamu nanti bisa menikah dengan Loli Allah yang akan tentukan Kalau kamu suka dengan dia Berdoa pada Allah Termasuk keluarganya semua Pada Pada mendengar kata-kata saya itu Pada seseorang Yang berinisial Dokter O Saya juga heran ini posisinya sebagai apa Dia datang disitu Kemudian Memberi nasihat macam-macam Kemudian ada rekaman Saya lihat Dokter O Urusanmu dengan saya belum selesai Dan Dan Mungkin ini waktunya Dokter O Pak Niki izin tanya boleh kak Pak Berdasarkan preskon kemarin Fadel pernah bilang Katanya Loli ini sudah datang Sebanyak 6 atau 5 kali L5 atau 6 kali Cuma ditolak Terus juga Melalui DM itu Fadel bilang Katanya Itu kakak dari kakak Niki itu Bilang sudah menyerahkan Sepenuhnya Loli Kepada Si Fadel Jadi Ibaratnya Loli itu sudah Diterima di keluarga Jadi sudah Dari mana nih? Dari mana nih? Dari mana? Beluar banget Dari mana lo? Berdasarkan Keterangan Fadel Tidak Lu dari mana Wartawan mana? Iya Ini gue mau di jawab Aku mau tau lu Wartawan mana Kok bodoh kali lo? Saya dari Disunai.id Oke Dengerin ya Berarti lu juga gak ikutin Dari awal 2023 Anak itu masih di UK Dia sekolah tenang-tenang aja Di sana Ya Gak tau kenapa Tiba-tiba Buruhara Tuh anak Tiba-tiba Ada di rumahnya Masufilami Si Eda itu Kan keluar semua Dari omongnya Si Fadel Miskin Bajide itu ya Kan dia bilang Oh itu masih Saudaraan tuh Masih jauh Berarti kan dia yang Menampung itu Untuk akan jadi rusak Disitu Kenapa Lima kali datang ke rumah Tidak diterima Kan gue udah bilang Setiap ke rumah Pasti ada kamera tersembunyi Eh kamera di CCTV Rumah gue tuh ada 17 Kalian boleh cek Di luar itu CCTV ada berapa Oh masih nanya diulang-ulang Kalian tuh blow on Semua sih Wartawan ini Gue bingung Kan ada Aku pernah gue di wawancara Kenapa tidak dibukakan Dia pernah datang Berkali-kali Kenapa saya tidak bukakan Karena pasti Ada rekaman Bener kan Rekamanya dilihatin Kan masih gembel Mbak Cide itu kan Masih padel Bener gak Dikeluarin gak rekamannya Iya kan Dikeluarin Dikeluarin Nah itu jauh Oke Pasti kalian Gue bingung Ditanyanya diulang-ulang Lalu Mereka ada otak Ini bang Ramput Tidak dibukakan Karena Dilihat dari CCTV Ada kamera tersembunyi Dan dia tidak datang sendiri Gimana dok Gimana dokter Gimana dokter Eh kalaupun Misalkan adis Ngomong begitu Ya Oke Misalkan ada rekaman Adisnya ngomong begitu Itu ada di rekamannya Si handphone-nya Padel Bajideh Bikin gembel Bau hidup lagi itu ya Harusnya kan dia Sadar dong Ya Bahwa Dia itu sudah benar-benar Tidak diterima Nah Kenapa Kenapa itu anak Ya malah dihancurin Malah dibikin Kayak begini Rusak segala-galanya Ini juga lawyernya Juga rada-rada Pakai naik Pakai bilang Dia sudah gak diterima Mas sudah diinginkan Sama si kode Bajideh Keluarga miskin Bau tengik itu Oke Kayak gitu Masih ditanya-tanyain semua Oke Oke Cukup Nanti kita semua Semua nih Yang bisa nenangin Yang bisa nenangin MF ini Adalah dokter Oki Udah Kalian tanya yang Yang jangan sensitif Siapapun Termasuk kuasa hukum Yang minta Fadel Menikah dengan Loli ini Berarti ilmu hukumnya Tidak ada Ilmu hukumnya Patut ditanyakan itu Belajar hukum atau enggak Berarti dia tidak paham hukum Tidak ngerti hukum Patut dipertanyakan Kalau dia sarjana hukum Bener gak Kuliah hukum dulu itu Karena secara hukum Loli ini masih dibawa umur Tidak boleh menikah Dan itu dilarang oleh hukum Bahkan itu ada pidana Di kampung-kampung sana Pendalaman banyak Memang yang nikah Di bawah umur Tapi janganlah pendapatnya Apalagi serjana hukum Misalnya nih Beneran serjana hukum Jangan kampungan Tapi Kalau yang mengatakan Misalnya Pengacara yang dipecat Pernah dipecat Atau pecatan pengacara Berpendapat seperti itu Itu wajar Wajar dipecat Karena Secara tidak langsung Anak di bawah umur itu Mau dinikahkan Itu berarti Tidak paham hukum Artinya Apapun yang terjadi Hukum melarang Menikahi Anak di bawah umur Hukum melarang Anak di bawah umur itu Dinikahkan Tidak boleh Takutnya Kasus ini Seperti Romeo Yang jula Eh Rasman Rasman Romeo ganteng Romeo ganteng Ya Kulitnya gak busuk Warnanya Kulitnya gak Dagingnya gak dimakanin Ini ya Apa Tunggau Gak dimakan tunggau Kulitnya Rasman Bener loh Rasman ya Lu sama orang lain Sosong keras lu Lu sama gue Sosong lembut Well Segala mursit Nah Kalau Kalau Romeo yang jula Kalau yang Deket sama anak gue Kayak Vincent Ah kabar nih Kak gak ada masalah Kak gak ada masalah Yang deket Yang katanya Ngaku-ngaku pacarnya Ini Masalahnya Bukan manusia Ini Ini bukan manusia Mukanya itu ya Kayak beruk Lu cek beruk gak Beruk campuran kadal Campuran bekicot Nah Duh mukanya Mukanya tuh Ini Rasman Rasman Nah gimana tuh Jangan bodoh-bodoh banget lah Jadi lawyer Kalau udah gak jadi lawyer Setiap aja jangan blow out gitu ya Dia bilang kan harus ada pendampingan Dari KPAI lah Komnas Anak Itu udah ada Itu udah ada Makanya lu jangan ikut-ikutan Rasman Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadil Kurga miskin gembel Gue gak ngerti Jadinya kan kemana-mana nih Masalahnya Harusnya kan duduk persoalannya Masalah pidana Jadi masalah percintaan lah Kami unjuliat lah Penganjing loh Rasman Niki soal penyewaan apartemen Seperti apa sih Niki Soal penyewaan apartemen Kan itu kan Di bawah umur Kami juga tau Jadi kalau apartemen itu Bukan Loli yang sewa Bukan Niki Gak tau siapa Nanti kita cari Tapi yang bayar itu Yang bayar Loli sendiri Tapi ditinggalkan sama Loli juga Atau sama yang lain-lain juga Kak Ya nanti juga tau lah Siapa nanti Nanti kita sampaikan Niki Kalau Niki soal mau laporan baru Ya kaki gak ada perlawanan Gimana gue mau laporin Si kurang-kurang ninja tartel itu Artinya untuk saat ini kan Aku hanya FA Tapi nantinya akan ada banyak lagi Yang kamu laporkan Siapa? Yang kamu laporkan akan ada Saya mau bilang satu keluarga Satu keluarga gue boyong Semua masuk ke penjara Termasuk ibu Seibu-ibunya Kalau bisa saudara-saudaranya semua Kalau bisa tetangganya Yang tau masalah ini Juga gue erat juga deh Namun tapi sejauh ini Menyiapkan berapa saksi bang? Sejauh ini sudah Saksinya udah 8 Sama Niki Jadi saksa Niki kan Saksi pelapor Saksi-saksi yang lain Tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa Yang di luar perkiraan saya Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP Tapi berbicara langsung Bahkan bertemu Ngopi bareng sama Loli Yang banyak tau Dan dia tiba-tiba dateng Banyak tau terkait apa Hubungan padel ini Atau terkait apa Yang disampaikan di atas Rasman bertanya Rasman bertanya-tanya Siapa dokter Oki? Tanya Dokter Oki itu bos gue Dia udah seperti keluarga buat gue Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak perih Orangnya halus lembut Teriak aja dia gak mampu Makanya dia gue ajak Supaya bisa mendamaikan Bisa gak bikin keuruharaan Kalau ada yang teriak-teriak dia bisa Sabar ya Jangan teriak-teriak Ya gitu Rasman Gitu Rasman Kedua Gue gak sudi jadi adik lo Jadi jangan panggil gue Deni kita Gue bukan adik lo Lo bukan abang gue Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai Yang lagi gue gak mau Punya abang kayak lo Nah aku komentari berita Ini pagi hari ini ya Rasman Ustion Menjadi kuasa hukum Fadil Bagide Pernah berseteru Dengan Hotman Paris Nah pesan aku untuk Bang Rasman ya Sebelum terlanjur alam Kau jadi pengacara Fadil Fadil ini bang Nah pikirnya Nelok-elok Kena musuh kau ini Nikita Tau lho dah dewek Kau Nikita itu Ngata orang Pedih mulutnya bang Kaget kau lah Ibu hati pula Ya kan Nah ingat betul kemarin Kau dikata Netizen macam-macam Itu kan Nah ibu hati kau Nah apa lagi Ini kaget kau dikata Nikita Tanpa ibu hati kau ya bang Nah itu bila Kau meneku ya Bikir pikirnya dulu bang Sebelum kau nak jadi Pengacara Fadil ini ya Nah itu bila Kau meneku semniku Abang kan taunya kan USB Pada saat 14 September Yang notabili Diduga memang Pada saat 14 September itu CL itu Tidak dalam keadaan Amil Tapi apakah Klien abang Menceritakan Tentang hasil Pemeriksaan dalam Organ Kewanitaan Kewanitaan Korban Yang terjadi Di kasus ini Kalau seandainya Dia tidak menceritakan Itu ke abang Ini pasal lho Bang Hasil visum itu Sudah dipegang lho Oleh Sampai pihak pelabot Sekarang bang Abang Jadi yang saya Pengen sampaikan Abang Abang Lagian Lagian Lucu Yang dipermasalahkan Itu kan Benar Juni dan Juli Kenapa WFG nya bulan September Yang berkatanya Punya anak dokter Bang Izin Saya jelaskan Kan kita Bukan pemutian Loli CL ini Sedang Amil Yang kita Buktikan Itu pada Saat itu Ataupun Melakukan Tindakan Yang kita Duga Ada Penghilangan Janis Jadi kalau Seandainya Ketika Abang Waktu Konferensi Menunjukkan UFG Pada tanggal 14 September Itu tidak Ada hubungannya Buat apa Karena tidak Ada di Substansi Kecuali Selalu Tak adanya Kasusnya Kita bilang Anak saya Hamil Sekarang Nah Kalau kita Tunjukkan Ya memang Ini tidak Ada Tapi yang kita Bahas pada Tandu Adalah Tindakan Pembuangan Janginnya Ada Tindakan Asusilanya Jadi buat Apa UFG Tentang Hamil Pada saat 14 September Ngeti kan Bang Itu Itu yang Sesakan Abang Dibodohin Klien Abang Harusnya Abang Ini Mana Kamu harus Buktikannya Waktu Dibuganya Di bulan Berapa Itu Mana Kalau Seandainya Di bulan Itu Kamu Tidak Hamil Ataupun Mana Fitungnya Fitungnya Itu Bang Beda Dengan UFG Kehamilan Tidak 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 Dalam Abang Tidak Bawa Organ Dalam Bukan Tangan Milan Terima Kasi Bang Om Dok Begini Saya Kan Diskusi Juga Dengan Anak Dengan Teman Teman Nah Yang Saya Mau Katakan Itu Bahwa Pengacuan Padal Kepada Kami Dan Keluarganya Dia Sama Sekali Tidak Pernah Melakukan Hubungan Badan Itu Yang Saya Bantai Dengan Pengakuan Klien Atang Kasihan Karir Atang Itu Paham Baik Sahabat Sekalian Itulah Beberapa Video Yang Coba Saya Reaksi Pada Kesempatan Kali Ini Terkait Dengan Persoalan Yang Dihadap Nikita Mirzani Dimana Anaknya Loli Berpacaran Dengan Fadil Badijie Dan Pada Akhirnya Menuai Persoalan Yang Saat Ini Memilih Untuk Membelah Fadil Badijie Dan Harus Mendapat Cercaan Dari Nikita Mirzani Dan Juga Para Netizen Tentunya Baik Kepada Sahabat Sekalian Setelah Menyaksikan Video Tadi Barangkali Ada Yang Mau Dikomentari Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Kepada Sahabat Kui Yang Mungkin Belum Sempat Memberikan Dukungan Buat Channel Ini Mohon Dukungannya Dengan Menekan Tombol Subscribe Dan Membunyikan Tanda Loncengnya Sekian Terima kasih Dan Sampai Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya